oke sekarang kita coba dan kipas sudah hidup angin sudah keluar ini oke dan berhasil Assalamualaikum pemirsa semuanya oke jumpa lagi dengan channel saya untuk kali ini saya kedatangan servisan kipas angin AC ini merknya Mayaka ini kipas angin model AC yang di dalamnya sudah ada pendinginnya ini ya ini ya biasanya pendinginnya dikasih di bawah ada seperti balok yang harus dimasukin di freezer kulkas dulu supaya dingin oke kata pemiliknya ini kerusakannya mati total dan kita coba colokin oke saat dicolokin terdengar bunyi tit ini berarti tegangan sudah masuk di mesinnya ya ada suara titnya tadi saat kita colokin atau buzzernya berbunyi dan ini power on off nya menggunakan text feed ya ini juga sistemnya text feed semua oke kita bongkar dulu untuk memastikan barangkali text feed nya atau on off nya ini yang rusak maka kita harus membongkarnya dulu dan untuk membongkarnya bautnya di bagian belakang ini ada dua ini ini baut dan disini di bawah sticker ini juga ada bautnya dari bagian depan ini ya kita lihat untuk kumparannya ada disini dinamo nya dan ini mesinnya kita lepas bautnya selamat menikmati oke kita lihat disini adalah text feed dari on off nya atau power disini ion mode timer swing pump speed dan lain-lain ini namun kita fokus dulu ke text feed bagian on off ya kita cek apakah text feed ini masih berfungsi dengan menggunakan multitester oke saya lepas dulu text feed nya ini oke kita tes menggunakan buzzer ini kalau terhubung berarti berbunyi ya ini adalah pin ini dan ini kita tekan dan tidak berbunyi ini jelas sekali text feed nya rusak ini nanti kita ganti dan untuk lebih memastikan lagi ya supaya kita bisa tahu apakah mesinnya bekerja atau tidak tanpa text feed pun bisa nanti kita hubungkan pin ini ini kedua pin ini ya sebagai pengganti text feed kita hubungkan dengan tang ini karena tang ini konduktor dan jika takut kena setrum ini sudah ada isolatornya ya digagangnya sudah aman ini dari setrum oke kita coba colokin dulu oke dan tegangan sudah masuk langsung saja kita hidupkan dengan menggunakan tang ini nih di pin ini oke sudah berbunyi nih buzzer nya dan kipas sudah berputar kita lihat untuk modulnya juga sudah nyala ini ini tanpa text feed berarti sudah dipastikan text feed nya yang rusak oke kita pasang dulu text feed nya oke sekarang kita pasang dulu text feed nya oke tegangan sudah terpasang dan kita hidupkan lewat text feed sekarang kita colokin dulu stacker nya oke tegangan sudah masuk sekarang kita hidupkan lewat text feed yang baru ini dan sudah kita ganti oke sudah hidup oke sudah bisa dipastikan memang text feed nya yang rusak cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati